Intro Peringati Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020 dan hari ulang tahun ikatan Adiaksa Dharma Karini, Kejaksaan Negeri Terenggaleg beberkan kinerja selama setahun terakhir. Selain itu, untuk memaksimalkan pelayanan sesuai kondisi terkini, Kejaksaan juga akan kembali menata IT. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Terenggaleg pada momen peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 dan HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini, pihaknya memilih melayakan dengan cara mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan kegiatan bakti sosial. Selain itu, untuk memaksimalkan kinerja agar bisa menjadi pelayanan publik yang profesional, pihaknya juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan menata kembali IT yang ada di Kejaksaan. Sehingga nantinya pelayanan tidak semuanya harus dilakukan secara manual, namun bisa juga dilakukan secara online. Bilanjut Kepala Kejaksaan Negeri Terenggaleg Darvia menyampaikan salah satu program yang nantinya bisa dilakukan secara online adalah program Jaksa Masuk Sekolah atau GMS. Program tersebut nantinya bisa dilakukan secara daring yaitu dengan cara video conference antara Kejaksaan dengan pihak sekolah. Untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Terenggaleg, pihaknya juga mengaku siap untuk melaksanakan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis, baik proyek dari pemerintah, BUMN, maupun BUMD. Kami tadi sudah memaparkan secara jelas capaian kinerja kami dari tahun 2019 dan 2020. Apa saja yang telah kami lakukan baik di bidang intelijen, pidana khusus, pidana umum, perdata dan tata usaha negara, barang rampasan atau di barang bukti kami dan di pembinaan. Ada beberapa program yang kami akan perlendingkan ke depan, yang pasti kami akan menata kembali IT kami, bagaimana caranya kami sebagai pelayan publik yang profesional dalam bekerja. Antara lain kami akan mengkoneksivitaskan, terutama di intelijen mungkin, dengan sebuah SMP dengan adanya JMS ini, kita tidak akan turun ke sekolah, kami akan melalui daring juga, nanti Pak Kasih Intel akan melaksanakan lukun penkum dan jaksa maksud sekolah, dilaksanakan secara daring. Dan kami juga akan melaksanakan di bidang perdata dan tata usaha negara, kami akan mendampingi proyek-proyek strategis, baik dari pemerintah, baik dari BUMN, dari BUMD, kami akan melakukan pendampingan. Dan pengawasan mungkin dalam hal proyek-proyek di kebuatan Tregaleg ini. Darfiah juga menjelaskan, ada pun penanganan kasus menonjol yang sudah berhasil ditangani oleh kejaksaan Evi Tregaleg dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah terkait pengukapan kasus korupsi penyertaan modal Pemkang Tregaleg yang menyeret mantan bupati hingga mantan salah satu bos media di kota Surabaya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!